Hai Ho Le Heng 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 Iri Ong Ong Oh neol Duong Ông Hori Wat 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 Hori What Wat Wat Hori Hang Ong Wata kita lagi di Fortune Dragon Yongpeng Johor ini Dragonnya unik banget kayak ini untuk untuk album Ambul Imlek kongsi 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 nih kalau orang Cina suka pokoknya sukses ya entah kerja apa enggak yang penting ketemu orang kongsi pacai oke kita lihat dulu ya Dragonnya besar banget ini bisa kita masuk ke dalam loh ya kita masuk ini dari situ aku dari sini ya di dalam mulut Dragon ini ada kisah-kisah tentang zaman dinasti kita baca salah satunya aja ini sekali ya ini tentang seorang orang orang tua lah yang tidak sanggup ya ah jadi kita intinya tinggal di Longlu ya daerah Indi Henan jadi miskin banget nih jadi miskinnya dia sampai mengorbankan anaknya mau kasih makan mamaknya tapi dia bingung jadi mengorbankan anaknya mau korbankan anaknya ya buat makan mamaknya tapi pas dia gali menggali kubur ternyata ada emas jadi sekarang dari surga jadi anaknya nggak jadi dikorbankan anaknya jadi dia bisa hidup-hidup bahagia lah makmuk ya berarti nggak cukup makan lah ya jadi anaknya korbankan aja lah jadi makanannya buat mamaknya aja semua intinya kayaknya kita harus berbakti sama orang tua ya intinya ya jadi biar dapat rumah, harta, belipah gitu ya satu lagi kisahnya apa ya kisah ini sama seorang anak yang sayang yang sayang sama papaknya oh mamaknya udah meninggal pas dia umur 9 tahun ya jadi kalau musim panas dia itu menyelimuti membersihkan tempat tidur papaknya lah buat tidur maksudnya biar lelak tidurnya ya jadi kalau musim sejuk masih selimut ya dipanasi tempat tidurnya jadi ini banyak kisah kebanyakan berbakti sama orang tua sepanjang naga ini ya ada kisah pokoknya pada jaman dinasti kita yang ada waktu silahkan baca iya yang punya waktu kita lanjut ke ekornya cuman poinnya kita sama orang tua harus menghormati menyayangi biar harta melimpa biar harta melimpa amin di ekor dragon ini banyak serem wuhh serem banyak api banyak darah apa yang kamu lakukan di bumi kamu sudah melakukan apa saya ini masang cici gimana ya ini ini banyak siksaan ini sepertinya api neraka ini ini udah berkiri semua bu ini bu waduh wah serem ini banyak ini tulisannya tentang siksaan hukumannya yang kita dapatkan di sini iya setelah kita apa yang kita alami lakukan semasa hidup ya selama kita hidup terus setelah kematian lah ini apa yang kita lakukan lah gitu loh ingat jangan macam-macam ingat jangan macam-macam tetap nonton Wina channel jadi nanti sampai sampai ke ujung kita masuk kemana ini ya mau masuk neraka atau mau masuk eh dimana satu neraka satu surga gua masuk sini mumpung saya lagi di bumi saya bisa pilih saya mau kemana iya Nina aku gak ini no 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 aku tak mau ini tak bagus ini 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 saya mau rehingkan nasi saya mau jadi mau jadi yang lebih baik lagi mau jadi cantik mau jadi lebih baik lagi saya apa yang ini saya punya semuanya semuanya aku punya terus aku tanpa bekerja terus ada duit terus ada duit terus 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 aku Hong 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 pukul Gak mau hidup usah lagi ya Winda ya Gak mau jadi artis penyanyi lagi Ini orang makan hal yang begini Maunya duduk Masa duduk hati-hati, ingkar dari mana orang ini? Winda kita ternyata reinkarnasi lagi ya Ternyata kita as masih ada di dunia ini Ini lagi di awan-awan ini kebanyang berimpi selalu mimpi ya ternyata masih ada di dunia ini ya masih harus kerja-kerja cokang-cokang tadi panas panas ini ketengah matang ini kita ada dimana di kebunnya di belacang ini belacang naga ternyata bagus ke mana di sini banyak dewa-dewi ada kuil hai-toy jadi kita jalan dulu kalau kita gak jalan matang ini sekarang setengah matang ini tangan kanan memberi tangan kiri umpetin iya habis memberi pulang kita ya selamat menikmati 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 selamat menikmati